Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Mas Dole di SNS Channel pada kesempatan kali ini Mas Dole akan memberikan tips cara membuat lampu emergensi menggunakan api bekas di sini Mas Dole menggunakan api motor yang 12V sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk berlangganan di channel ini langsung saja ini alat-alat yang dibutuhkan yaitu seperti api bekas ini lagi bekas tapi masih berfungsi ya terus kabel ini ada lampu LED ini bisa dibeli di tempat-tempat penjualan aksesoris motor ya terus capit buah ya ini seperti ini dua biji ya dan solatip jangan lupa gunting buat motong kabelnya oke langsung saja terutama kita sambung dulu kabel ini ya pada capit buaya kita lepas dulu kita pasang seperti ini terus kita tutup lagi terus yang satunya sama setelah seperti ini kita sambungkan pada lampu LED di sini lampu LED ini ujung kabelnya ada merah dan hitam ini yang merah untuk positif yang hitam untuk negatif nah itu kita sambungkan pada kabel ini ya setelah itu jangan lupa dilakukan biar aman terus yang satunya pasang pancing ya setelah tersambung seperti ini tinggal kita pasang ke aki ya ini disini ada keterangan ini minus dan ini plus jangan sampai ketukar nanti bisa konslet atau tidak nyala kita pasang dulu yang bagian minusnya ini yang hitam kemudian yang merah ini untuk yang positif disini langsung kita pasang selamat menikmati demikian tips membuat lampu emergensi menggunakan aki bekas semoga tips kali ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati